black house rumah harapan untuk semua makhluk ada dua penghuni disini yaitu keluarga saya dan juga para satwa karena harapan mereka lah rumah ini akhirnya bisa saya bangun walaupun prosesnya tahap demi tahap namun saat ini rumah ini menjadi tempat bagi penyadar tahuan terhadap pengenalan satwa agar para anak dan juga banyak orang peduli akan kondisi mereka black house juga menjadi shelter penampungan ular dan juga reptil yang direscue oleh kami atau oleh mitra kami black house adalah rumah saya dan keluarga juga para satwa semoga kelak makin banyak orang yang peduli akan kelestarian satwa dan alam hai assalamualaikum semuanya salam lestari hari ini Pak Hanji mau ngajak kalian house tour kita kenalan yuk sama para penghuni black house hai 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 Ipah uh pagi baik terlaluan jadi anak teman-teman kita kan tinggalnya memang di daerah jadi mitos rumor seputar hantu dan lain-lain tuh disini masih ya banyak diceritain gitu di mata masyarakat sini temen-temen Pak jadi anak-anak tuh ya suka gitu lah suka kadang jadi kayak apa namanya eh halu-halu-halu ya Aupa ini anak Panji nah ini bontot ya kakaknya ada namanya Putri hobinya wuh itu nggak jauh-jauh dari bapaknya seneng banget sama hantu kenapa Nih sekarang nih Aupa lagi suka-sukanya sama ikan cupang ya deh ya ada berapa yang paling yang paling dede sayang yang mana yang paling dede sayang yang mana ikan cupangnya yang ini ini yang ini yang avatar gold ini ini ya wuh dah sok ah masing-masing ya tuh kamu kasih makan yang yang ini ya lepas kasih makannya itu ya Oke kita begitu gas Panji juga membiasakan ya memberikan tugas seperti ini untuk Auva Kenapa selain melatih agar dia peduli sama hewan ya dan juga eh dia tahu tahu jawab cara memelihara hewan seperti apa nah teman-teman kenalin nih ada si genet cipet atau kerabat musang dari Afrika Utara mereka umumnya hidup atau aktif lebih cenderung di malam hari biasanya berburu makanan dan makanan kecil seperti serangga kalajengking ular hingga tikus dan burung genet cipet sebetulnya kalau di Indonesia itu mirip banget sama tenggalung ya teman-teman cuma motifnya musangnya satu ini lebih unik pola total yang melebar dan panjang serta besar-besar mengingatkan Panji terhadap pola pada kucing hutan teman-teman Nah teman-teman jadi musang-musang ini adalah jenis musang import dan disertai dokumen serta sertifikat yang resmi juga teman Panji di datangkan langsung dari Afrika oleh CV Karpku salah satu CV yang memang memiliki izin untuk impor satwa dari luar negeri Oke habis ini kita kenalan sama penunggu blackhouse yang lainnya masih banyak teman-teman kita kenalan sama yang lain Oke sekarang kita kenalan sama hewan lain yang ada di blackhouse jadi disini itu burung juga banyak aku punya beberapa burung kicau jadi panji itu punya dua jarak Bali tahu 2015 aku beli dari seorang penangkar Jawa Tengah Oke keren buat kalian Naruto lovers itu pasti tahu banget sosok kurama atau Kyuubi ya karakter yang satu ini ada juga di blackhouse Kyuubi dan kurama ya inilah karakter asli dari kurama sebenarnya teman Panji mereka adalah jenis Fenex Fox atau rubah Fenex waktu itu Panji adopsi mereka dari mangiman kicau mania seorang Haguromo Shinobi pecinta satwa dari Cianjur hahaha Panji paksa buat si Kyuubi dan kurama itu pindah segelan teman-teman yaitu di blackhouse siluman rubah aku punya dua yang satunya disini namanya kurama jangan tanya ini betul namanya Kyuubi sebenarnya Kyuubi dan kurama kalau di toko kartunya itu sama-sama aja itu juga ya di animenya itu Kyuubi itu adalah bahasa apa siluman rubahnya kurama itu nama aslinya dan jenis Fox ya atau kalau rubah mereka memiliki kemampuan untuk mendengar yang sangat luar biasa terlihat dari telinga mereka yang lebar ya dan besar wajah saya mau kemana kamu Nah mereka juga memiliki kaki itu diselimuti oleh bulu-bulu yang atau rambut-rambut yang tebal ya makanan mereka sendiri mereka nggak rewel teman-temanji mereka lebih tahan karena mereka memang dari iklim yang sangat panas dari gurun mereka penciumannya juga tajam penegarannya luar biasa mereka mau makan serangga mereka juga memakan tikus-tikus kecil mereka juga pemakan tumbuh-tumbuhan juga karena apapun yang mereka bisa makan di gurun itu bisa mereka makan termasuk ular Ayo ada yang tahu nggak ini satwa apa ini bukan kancil bukan juga kangguru ya teman-teman bukan juga klinci nah ini adalah Patagonia Mara dari Argentina kalau barusan kita udah mengenal Mamalia dari Afrika Mamalia dari Afrika juga nggak ada tuh singa karena lahannya terbatas kalau hanya abad masih ada mungkin Pajib biara ngalahin Alshad Ahmad kalau Alshad kan biaranya harimau aku sejata-jata pengen punya lion atau singa karena menurutku ya di Afrika sendiri juga singa itu udah-udah overpopulasi kok dan itu sifatnya dipenangkaran nah dimana waktu itu si Auva ereng-erengan nangis nggak mau tahu dia pokoknya harus aku bawa ini binatang sepasang jadi bukan beli ya hitungannya itu lebih ke mengganti biaya adopsi lah kalau kita bilang sih animal lovers disini kita punya sepasang Patagonia Mara atau kelinci Argentina hewan ini sebenarnya nggak bisa disebut kelinci ya karena udah nggak lazim bentuknya soalnya kalau misalkan kita lihat bagian badannya seperti kancil nah tapi kakinya itu mirip-mirip kakinya kijang tapi kepalanya kepala kelinci lucu ya maksudnya mereka ini adalah hewan pengerat seperti tikus atau kelinci sebetulnya Nah kalau disini kami kasih mereka makan umbi-umbian ada wortel dan juga pelet kerinci atau pelet rusa Oh f**k eh ngomong tuh eh Assalamualaikum eh enggak 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 teriak-teriak eh lobi Assalamualaikum hewe ya Waalaikumsalam kita ada di kanang burung sekarang dan disini tuh rata-rata burung-burung itu adalah burung paru di bengkok yang di belakang Panji adalah jenis sunconor ya Nah sunconor ini sejenis nuri kalau kita mendekat ke sini disini ada Ridwan dan juga ada kapa bapaknya para satwa di Black House nah perkenalkan teman Panji itu para orangtua asuhnya hewan-hewan yang ada di sini gimana standart untuk kebersihan dulu deh kita punya standart gimana untuk di Black House Tumang nih kalau jenis ini biasanya lima kali sehari atau kita di aku langsung bersih itunya kandangnya kandangnya jenis burung oke nah ini kita punya standart kebersihan untuk pagi hari sore hari itu untuk apa aja pagi sore hari paling kita lihatnya jenis kaya biawak biawak yang potensi kotornya banget gitu ya karena kalau burung ini memang kenapa harus seminggu sekali temen-temen bisa lihat nih ini belum kita bersihin eh berapa hari masih bersih karena mereka emang cenderung tidak jorok ya jajah mau jajah mau eh nggak boleh sambung kalau mau nggak boleh sambung nah kalau ini adalah jenis eh burung makau atau sejenis kakak tua yang ukuran tubuhnya besar sekali teman-temen dan mereka ini adalah satwa yang sangat cerdas dan pintar dari keluarga burung ini di bawah ada cinnamon Connour dan ini ada parkir Australia eh apa nak apa ini mau lagi minta ngomong ngomong minta ya teman-teman bagi kami kebersihan dan kesejahteraan satwa itu yang utama dimana di sini pagi dan sore kita selalu membersihkan area-area satwa termasuk karya halaman blackhouse suatu di atasnya di belakang gua banget enggak ada di kamera enggak aduh sampai lupa panji teman-teman kalau di blackhouse juga ada penghuni lainnya nah mereka yang nempatin sip malam hari teman-teman kalau Alpri sama yang lain itu kerjanya pagi sama sore nah mereka ini kerjanya malam hari mereka juga sama nggak suka kotor loh teman-teman tuh buktinya lihat ada botol air minuman mereka ambil nah mereka juga care banget sama panji sampai jagain tuh kandang ular di dalam teman-teman selain itu mereka itu tertib ya teman-teman kalau udah malem waktunya tidur jangan ngobrol atau bikin kebisingan mereka marah teman-teman gue minta jangan kan tamu panji yang punya rumah aja kalau bising itu mereka timpuk sampai gelas kopinya daeng pecah kayak gitu teman-teman apa kabar kok kenapa ala aduh lagi pula mereka hebat banget sih main timpuk-timpukannya masa akurat banget kalau ngomong ribut nggak akan ada yang ngalahin galuh mbah goeng sama jendeti deh kalau udah ngumpul jadi ceritanya beberapa hari yang lalu sih galuh mbah goeng sama timnya itu ke rumah waktu panji nggak ada cuma karena mereka udah kayak saudara yaudahlah kita izinin untuk mereka tidur di rumah kayak biasa kok kayak gitu teman-teman karena dream team adalah keluarga nah saking keselnya sama mereka yang ribut terus para penghuni ini black house malam akhirnya ngeliatin wujudnya dah tuh teman-teman wujud mereka itu serem kayak binaragawa jadi kayak preman gitu makanya bahwa anso yang seramnya kayak gitu aja kok cacir karena pernah lihat mereka nah dini hari tadi sekitar jam 1 maleman gitu temen-temen si galuh itu ada wa panji halo dia katanya dia ada ngalamin kejadian-kejadian mistis gitu nggak ada hubungannya sama panji padahal aduh galuh galuh nah kira-kira yang bikin dia bingung ini nih malam-malam gini aduh gelap banget nih bukan mie uh sambil nonton Doraemon minumnya saudam ya mantap oh iya sama opak juga nih mantap nah yang bikin si galuh aneh itu bukan karena minyak temen-temen bukan juga Doraemonnya tapi mping yang dia comot dicomot juga sama sesuatu yang nggak kelihat seperti ini setiap harinya di blackhouse teman-teman dari pagi sampai sore hingga malam selalu ramai kami disini saling terhubung saling mengenal dan tidak saling mengganggu nggak juga saling marahan sejak blackhouse dibangun dulu hehehe apalagi panji sama istri makin akur deh di sini nggak ada masalah blackhouse rumah bagi semua mahluk ya begitulah tepatnya kita sebut rumah panji ini rumah yang memberi keceriaan untuk panji dan keluarga memberi ketenangan untuk para satwa juga menjadi tempat singgah untuk para makhluk tak terlihat yang tidak semua orang bisa lihat hehehe yang jelas saya dan keluarga terus yakin bahwa jika kita baik terhadap alam dan makhluknya keberkahan akan selalu menyertai keselamatannya juga pribadi saya yakin bahwa Tuhan terus memperhatikan saya dan keluarga di sini dan saya tidak akan mengecewakan amanah yang sudah diberikan ini teman-teman blackhouse dibangun di lahan yang tidak luas blackhouse ada di antara bangunan-bangunan lain di perkampungan ini dikelilingi oleh hutan yang cukup lebat ya rumah ini cukup sulit untuk dicapai karena keterbatasan biaya pembangunan rumah ini pun berjalan bertahap selama satu setengah tahun tapi sejak awal dibangun rumah ini sudah banyak menarik orang untuk datang kami 20 orang berbeda status paham keyakinan juga agama kami adalah 20 orang dream team orang-orang yang selalu merindukan dan memimpikan tentang adanya persaudaraan kuat yang bisa saling menghargai saling mengerti dan juga saling mendukung satu sama lain dan entah mengapa blackhouse menjadi shelter atau tempat induk dimana kami sering berkumpul hingga saat ini teman jika blackhouse saat ini menjadi tempat tinggal saya bersama keluarga dan juga orang-orang yang kami cintai serta makhluk alam yang ada di dalamnya inilah rumah di kalas saya kecil tempat berlindung saya dan keluarga serta tempat bercanda tawa penuh kehangatan saat ini blackhouse telah berdiri kokoh mustahil blackhouse bisa rampung dibangun jika tidak ada campur tangan Tuhan ya teman bukan hanya doa bukan juga impian dan keyakinan namun ikhtiar serta bekerja keras menjadi kunci untuk kita bisa menggapai apa yang kita harapkan blackhouse adalah satu bentuk pengabulan Tuhan atas doa saya sejak kecil dulu membahagiakan mereka adalah satu bentuk doa yang selalu saya panjatkan kepada Tuhan juga dapat tempat bermanfaat untuk alam dan makhluknya cita-cita telah tercapai kondisi telah berubah ya rumah ini menjadi tempat singgah untuk semua makhluk Tuhan karena ular inilah garaga blackhouse banyak dikunjungi orang hingga akhirnya mereka yang tidak tahu dimana rumah panji menjadi tahu walau jauh namun ketika sampai ke rumah ini senyum tulus dari mereka tidak memperlihatkan rasa lelah karena jauhnya blackhouse blackhouse rumah hitam dengan ornamen putih yang telah selesai dibangun berlambang semesta yang gelap dengan cahayanya sedangkan warna putih adalah cahaya yang menyinari semesta itu sendiri hitam gelap putih terang berlawanan namun saling berhubungan alam telah memberikan kita empat energinya untuk hidup air udara tanah dan api bentuk segi empat pada tempat duduk ini berlambang empat energi alam itu sendiri sedangkan tujuh pohon yang saya taram di sekitarnya berlambangkan tujuh lapis langit yang ada di semesta ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati